Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya karena mempunyai bahan-bahan akan membuat vibe yang baik apa kabar nih kalian semua, semoga tetap baik-baik aja ya hari ini aku ada sesi yang sangat menarik yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya jadi aku sharing sama tim konsulat jenderal Amerika di Surabaya Indonesia dan kita ngebahas temanya tentang peran perempuan dalam pencegahan terorisme nah enjoy sesi kedua Anggi, ini kalau kita ngomongin soal radikalisme ya aku ingat dulu waktu pernah muda jadi judulnya pernah muda itu waktu aku duduk di bangku SMA kuliah itu kan masif banget ya yang namanya gerakan-gerakan radikal yang berbasis di kampus berbasis di sekolah gitu dan untuk usia-usia peralihan anak muda itu biasanya kayak merasa menemukan idealisme semangat, komunitas yang mendukung gitu ya jadi mereka biasanya aku banyak melihat teman-temanku termasuk mungkin aku dulu pernah mengalamin gitu ya kayak jadi heroik gitu loh kalau merasa wah aku jadi aktivis agama gitu aku jadi punya ideologi yang pure gitu Islam, gak lagi gak ada lagi kompromi dengan tradisi nah masalahnya orang tua pada saat itu biasanya terutama ibu ya mungkin yang pengetahuannya juga tidak terlalu banyak hanya bisa bilang apaan sih jangan-jangan nah anak muda biasanya semakin dilarang semakin penasaran semakin panas gitu dan apalagi teman-temannya jadi kayak apa-apa ini bagian dari perjuangan gitu bagaimana pengalaman Anggi mendidik atau bukan mendidik ya tapi mungkin mendampingi ibu-ibu yang dalam situasi seperti itu Anggi jadi ini ibu-ibunya ya bukan anak mudanya ya sebenarnya kita itu melakukan dua metode dalam countering terrorism waktu itu aku kan kerja di Women in the border ya kita tuh bikin sekolah ibu-ibunya sekolah ibu-ibunya adalah program pelidikan untuk ibu-ibunya supaya mereka tahu tentang pelidikan damai dan juga belajar kekataan di warning sign apa itu kata-kata di media sosial ya mereka bisa jadi polisinya kan gitu di rumah itu yang ibu-ibu bisa lakukan tapi waktu itu kita juga sharing dengan anak-anak ibu-ibunya nah kita tuh mikir hello mereka biasanya di via di Australia terus di film itu isinya tentang testimoni ibu-ibu yang anaknya sudah menjadi yang sudah meninggal ya karena apa sebagai pengantin ibu-ibu nah disitu banyak pesan moral yang disampaikan bahwa kalau misalnya anak-anak sudah menjadi pelantin atau sudah terekrut terpatat apa yang ibu-ibu akan rasakan efeknya seperti bagaimana seperti apa dan bagaimana nilai moral yang keluarga waktu itu akan tanggung gitu karena anaknya kalau udah meninggal ya udah meninggal tapi kan keluarganya terus hidup ada stigma ya Anggi ya iya ada stigma sosial nah jadi dua dua hal yang berbeda dari ibu-ibu kalau ibu sebaiknya kita sebagai wanita dan juga ibu kalau ibu itu kan kalau di ayat Al-Quran adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya dan jika seorang seorang itu baik maka satu negara juga baik karena dia bisa mengaruhi keluarga komunitas dan negaranya nah saya benar-benar engaging yang menarik orang-orang perempuan yang terutama bukan cuma harus pemerintah perempuan atau orang-orang yang aktif ya tapi juga perempuan-perempuan yang hanya yang rumah tangga atau apapun itu profesinya tetap dihargai effortnya karena perlu banget untuk update informasi dan update kayak misalnya sekarang kita di online platform kita gak tahu bahwa radikalisme itu gak cuman di Facebook aja tapi juga di telegram di Youtube di 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 dairi-dairi di dairi mengajiran dan website- website lainnya gitu terus kalau untuk pengundi atau pengundinya juga ya be alert aja be critical gitu jadi critical thinking itu benar-benar penting banget karena setiap apa yang kita lihat misalnya pesan yang kita dapetin dari WhatsApp ya kita lihat oh menarik nih jangan langsung disebar karena belum tentu itu fact gitu itu bener kita jangan jadi perempuan atau manusia yang dogma yang gitu aja udah percaya aja gak mau dibodoh-bodohin sama orang harus lihat dulu waktu itu di Amerika waktu kita kunjungan ada salah satu aplikasi kalau masalah namanya fact checker atau apa gitu aku lupa mudah-mudahan di Indonesia udah ada yang buat gitu untuk aplikasi untuk mengecek apakah ini beritanya yang fact atau buat orang nah karena kan benar-benar Indonesia besar ya tadi aku bilang dan juga beragam banget kalau misalnya kita tuh disentil sedikit dengan intoleransi itu benar-benar cepet banget seperti api yang kebakar di kertas gitu wow oke ini aku sebenarnya punya banyak pertanyaan tapi aku kan mengutamakan pertanyaan dari audios ini ada beberapa yang pertama ini dari Christian apakah ada program khusus untuk anak-anak yang terpapar dengan paham radikal dan bagaimana metodenya kalau yang sudah radikal ya berarti itu ya ada teman-teman yang dari namanya YPP Yayasan Kasasti Kedamaian mereka itu ya apa memberikan program-program untuk orang-orang yang sudah terpapar kayak misalnya contohnya satu ya waktu kemarin ada namanya Riternia yang anak masih muda umur 18 tahun namanya Nusradina Dhania dia bawa dia merekrut satu keluarga besarnya sehingga kalau nggak salah 21 ke 26 keluarga besar itu merangkat semua ke ISIS untuk hanya pindah mencari kehilafahan Islam disana bukan karena memang mau melakukan apa namanya rebellious ya rebellious action tapi emang pure mencari kehilafahan Islam gitu nah Dania sekarang udah aktif di YPP YPP ini kasih platform untuk mereka yang sudah terpapar sehingga tidak distigma dengan sosial malah memberikan pemberdayaan malah memberikan pendidikan perdamaian untuk anak-anak muda maupun masyarakat secara luas gitu nah kalau untuk SAS Indonesia sendiri kita spesifiknya memang masuk pada perempuan dan masyarakat kita lagi mau bikin mekanisme laporan tentang orang-orang yang keluarganya atau anggota keluarganya itu ikut di kelompok-kelompok radikal karena kita nggak ada yang tahu nih mesti lapor kemana dulu ke BNPT polisi atau Densus gitu jadi kita lagi buat itu jadi misalnya ada salah satu anggota keluarga yang kita mulai sedikit khawatir atau curiga terpapar dengan ideologi-ideologi radikal kita bisa memanfaatkan layanan nantinya di South Indonesia gitu kah Anggi? Yes nanti kita mau bikin hotline kita kerjasama sama beberapa pemerintahan yang kita memang sudah kerjasama seperti Kementerian Perempuan BNPT Densus Polisi itu kita semua masukin ke dalam di bawah satu platform kita nanti tergantung hotline-nya itu menerima komplain apa nih misalnya mereka terima laporan bahwa oh anggota keluarga saya kayaknya saya curigai itu ikut deh terus kriterianya atau indikasinya apa aja kenapa mikirnya bahwa anggota keluarganya itu berangkat kesana atau laporannya adalah saya melihat perbedaan perilaku anak saya yang masih ABG atau di bawah 20 tahun atau di atas 20 tahun itu mulai berubah cara pandangnya atau nggak mau sekolah di sekolah karena ada pendidikan umumnya karena dia hanya mau belajar pendidikan agamanya aja gitu nah hal-hal yang kayak gitu nanti kita masukin jalur-jalurnya sesuai dengan kebutuhan dari komplain oke wow menarik oke teman-teman itu tadi penjelasan Anggi teman-teman tetap stay di acara Sapa Alumni Amerika karena di akhir acara nanti kita akan ada quiz jadi teman-teman tetap stay sampai selesai karena nanti pertanyaan quiznya adalah jawabannya bisa diperoleh dari ngobrol kita dengan Anggi pada pagi hari ini oke Anggi ini ada pertanyaan berikutnya dari Dedi Jombang apa hubungan antara radikalisme dengan terorisme apakah kalau kita udah ideologinya radikal itu selalu mengarah pada teror menurut pengamatan Anggi gimana karena saya masih studi dan penelitian saya tentang sekarang tuh jalur radikalisme perempuan dari radikal ke violent extremism kekerasan ekstrim kasusnya dari Indonesia nah simpelnya ini tuh perdebatan besar banget ya yang terjadi di scholars apa di cara pandangnya scholars di dunia bukan hanya di Indonesia untuk perbedaan definisi dari radikalisme terorisme kekerasan ekstrimisme jadi simpelnya menurut aku ya radikalisme itu adalah cara pandang kita cara berfikir kita ideologi kita pengertian kita tentang sesuatu jika kita sudah mulai ada indikasi intoleransi atau mulai menjudge orang lain bahwa ah dia beda atau ah dia bukan isang berarti dia kafir nah kita cek dulu diri kita introspeksi dulu berarti kita punya indikasi radikalisme di dalam diri kita nah kalau sudah punya indikasi itu berpotensi untuk melakukan kegiatan terorisme atau aktivitas terorisme seperti terorisme itu apa aja sih yaitu kegiatan atau aksi-aksi yang membuat ketakutan di orang banyak atau di masyarakat salah satu contohnya misalnya penusukan menggunakan pisau bom terus juga apa telepon ke hotline bahwa akan ada bom kan menciptakan ketakutan nah teror itu seperti itu jadi terorisme ismanya itu kan pandangan bahwa caranya itu digunakan seperti itu kemudian kalau kekerasan ekstrimisme kekerasan yang ekstrim kekerasan ekstrim itu kan pasti menghilangkan apa namanya akibatnya menciptakan apa namanya akibat yang buruk ke orang lain salah satunya adalah menghilangkan yang orang lain nah atau men apa namanya menjadikan orang itu tidak seperti semula lagi cara pandangnya benar-benar berbeda gitu jadi ya itu kira-kira simpelnya yang menurut aku aja ya kalau baca kalau baca di scholars itu benar-benar macam-macam banget bedanya macam-macam secara ilmiah ya ini juga sekaligus sebetulnya menjawab pertanyaan dari rekan kita Mujibur Rahman Bakri dari Probolinggo yang menanyakan indikator apa seseorang itu dinyatakan sebagai seorang teroris dan menurut Anggi trigger utama yang menyebabkan masyarakat atau orang mau terlibat dalam kegiatan terorisme itu apa sebenarnya Anggi biasanya motifnya apa nah motifnya itu macam-macam Mbak kalau di Indonesia yang dipelajarnya sudah banyak ya pelajaran maksudnya scholars yang sudah peneliti-peneliti yang sudah mengeluarkan di penelitiannya ya dan juga yang aku baca setelah aku ngobrol-ngobrol dengan ex-teroris atau interview mereka motifnya itu pertama keagamaan karena mereka ya pure pengen masuk ke dalam surga mendapatkan tiket surga terus juga pindah ke hilang Islamnya karena mereka pengen mempunyai negara hidup di dalam negara yang berlakukan hukum-hukum Islam gitu yang kedua mereka pure mencari attachment ya kekeluargaan karena secara keluarga mereka kadang-kadang tidak terpenuhi gitu bahwa tidak merasa nyaman dikeluarga atau tidak merasa diakui gitu pengakuan dikeluarga gitu terus yang ke itu alienation ya termasuk ke alienation itu merasa selalu sendiri ketika kita bersama-sama keluarga yang lain gitu itu nah terus juga selain itu aku udah ada contekan ya mbak boleh-boleh dari motif ini nih motif-motif dari sosial media ya kan itu memperlihatkan bahwa kalau misalnya salah satu contoh lah ya dari cerita akbar itu waktu itu jihad selfie filmnya yang keluarin lah ya akbar itu dia ter apa namanya alert ya apa ter apa alert apa sih terinspirasi terinspirasi aduh bahasa Inggris sama bahasa Inggris nyamper nih nulisnya bahasa Inggris mulu soalnya jadi dia terinspirasi dari foto yang liat-liat di Facebook temennya pegang pegang senjata besar ya menulis oh gila keren banget maskulin banget lainnya motifnya itu menjadi seseorang yang dia adore dia apa namanya dia kagumnya gitu udah aku bahasa Inggris harus baik ya iya gitu Mbak terus juga faktor ada ada juga dua perbeda yang membedakan yaitu push sama pull factors push factors ini faktor pendorong faktor pendorong adalah ketika kita sudah punya masa lalu dan bisa di trigger dengan sesuatu gitu misalnya aku secara tadi yang tadi aku bilang ya secara sosial aku ngerasa alienation nih alienated aku ngerasa sendiri aja gitu di tempat banyak bahkan di keluarga aku nah aku tuh udah punya potensi besar Mbak untuk ikut dalam radicalisme karena nanti mereka itu pasti bakalan melihat ini orang berpotensi nggak sih leadershipnya gimana leadership itu bukan cuma bisa dijadikan positif bahkan juga jadi negatif lain itu dari push factor adalah pull factors who factors itu adalah faktor pemantik faktor pemantik itu bisa macam-macam ada orang yang ekonomi faktor pendidikan faktor apa namanya worship tadi ya keagamaan jadi macam-macam beda-beda orang dan kita nggak bisa mengeneralisasi tiap orang itu dengan kasus atau motif yang sama nah disitu kan Mbak udah kasih lihat ya tentang dari presentasi aku waktu itu di Monash University ya di conference-nya jadi selain agama percintaan yang pada masih pada jomblo janganlah mencari cinta di Facebook carilah di kehidupannya apa karena yang nyata-nyata yang paling reliable kalau cari di Facebook terus pacaran di Facebook mereka di Facebook pas udah nyata tau-tau yang kita letain adalah orang yang menyebarkan apa atau aktif dalam kelompok-kelompok terus unsuitable environment kita ternyata hidup di dalam lingkungan yang apa namanya lingkungan yang salah misalnya kita tuh malah tinggal di kos-kosan dimana semuanya adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan aksi bom gitu jadi kita ikut juga gitu nah buat kita yang masih pada muda nih mbak juga masih muda kok itu tadi critical thinking adalah kunci betul apalagi sebenarnya nggak bisa mikir kayak gimana sih ini tuh bener nggak sih salah nggak sih jadi jangan langsung bertindak aja tapi mikir dulu betul dan apalagi kalau kita di umat islam ya kalau kita katanya ayat pertama itu kan ikro gitu ya baca baca tuh nggak cuman baca secara literal tapi kita membaca makna gitu ya berpikir kritis gitu nah teman-teman itulah tadi sesi kedua semoga bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan inspirasi dari video yang barusan aku tampilkan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen lalu kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan memberikan faedah inspirasi buat kalian silahkan like share komen dan subscribe sampai sini aja dulu waktunya aku menutup video ini yaa daa ya selamat menikmati